Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube jumpa lagi dengan Gansi TV Kali ini saya kedatangan paket lagi nih Paket yang sebesar ini Saya baru order kemarin Hari ini sampai kita buka saja Apa isi dalam box ini Box hitam ini black box Oke sekarang kita langsung Unbox saja Ini saya Beli di Sopi Kita lihat Nah ini apa ini Ini saya dapat apa ini tas ya Tas bukan tas Apa sih masuk namanya ini ya Kalau ingin kayak Buat di belanja di minimarket Kayak gitu Oke kita lanjut buka saja Mudah-mudahan di dalamnya ada Tas yang beneran tas Oke Nah Ini dia Boxnya Asus Dan kita lihat Seperti ini Untuk penampakan depannya Penampakan depannya Dan ini Di Lapan hitam Kemudian disini Ada Lako penyok-penyok gini ya Ini kenapa ini Mudah-mudahan isinya gak apa-apa Kita lihat saja isinya Apakah kenapa-kenapa Nah ini Untuk boxnya Sudah penyok kayak gini nih Ini sih Kayaknya dari ekspedisinya nih Kurang hati-hati Ini bukannya dari mana ini Kayaknya dari sini ya Gini ya Kita coba buka saja Kayaknya tasnya gak dapet ini Nah Oh ternyata dapet Tas di dalamnya Dapet juga tasnya Kita lihat Ini dia tasnya Kalau tas dari merek Asus Axio Asus itu lumayan bagus Beda dengan yang Dell Dell biasanya tasnya Ya gitu deh Kalau ini tasnya kayak Ransel gitu Tas gendong Kalau Dell biasanya tasnya Tas kayak yang gimana ya Tas lempang gitu aja Nah ini lumayan Oke kita lanjut Buka lagi Nah ini ada box Di dalam box Nah ini box Keduanya Ini apa ini Ini cuma buat Ganjal aja kali ya Ini lubang ini Coba Barangkali ada sesuatu Ternyata tidak ada Oke Kita langsung Buka lagi box kedua Caranya gimana ini Gimana cara bukanya ini Saya gak tau nih Kalau digini Oh iya gini Awas Catoh Gini Nah Seperti ini Penampakannya Kita lihat Ini apa Di atasnya Ini Ada Oh ternyata Tidak Ini cuman Cuman gini aja Ternyata Bukan apa-apa Biar Buat Ganjal aja Mungkin biar Isinya Gak lari Kemana-mana Dan Ini Unitnya Unitnya Kok kecil banget Ya Padahal Di deskripsinya 14 inch Mungkin karena Baselnya tipis Nanti aja kita buka Dan Ini Adalah Buku panduannya Dan Pastinya Buku panduan ini Gak akan saya baca Karena tulisannya Terlalu banyak Kemudian Apalagi Yang didapat Dalam paket Penjualannya Nah Ini Chargernya Seperti ini Kecil Tapi berat Padat Dan Ujungnya Kecil Seperti ini Nah Ini Bagus Seperti ini L Bentuknya Kita Lihat Outputnya Berapa Kita Lihat Outputnya Gak Kelihatan Nah Disini Ada Logo Asus Seperti ini Oke Bagus Terus Apalagi yang didapat Ini udah gak ada Mungkin ada Bonus lain Kayak Mouse Ternyata Tidak Dapat Apa Apalagi Sudah cukup Sekitu Aja Isiknya Kira Dapat Mouse Atau Yang lainnya Gitu Sudah Ini gak dapat Apa-apa Kayaknya Oke Sekarang kita Ke unitnya Nah Ini unitnya Unitnya Kita Buka Saja Langsung Satu Dua Tiga Nah Seperti ini Kecil banget Ya Apa Bener Ini 14 Inch Kita Coba Buka Apakah Bezelnya Bener Bertipis Nah Oh Iya Bener Ini Karena Terlalu Tipis Mungkin Jadi Ukurannya Kelihatan Kecil Nanti Coba Saya Bandingkan Sama Dell Punya Saya Nah Ini Ternyata Bener Layarnya Sama Hanya Saja Dia Bezelnya Tipis Banget Jadi Terlihat Kecil Lihat Tuh Sama Saja Tapi Karena Dia Bezelnya Tipis Makanya Terlihat Lebih Kecil Aja Mantap Ini Seperti Ini Dan Untuk Penampakan Samping Kanannya Disini Ada Dua USB Port USB Kemudian Ada Check Audio Audionya Kombo Terus Ini Ada Slot Apa Ini Micro SD Ini Slot Micro SD Kemudian Lampu Lampu Indikator Batere Sama Power Dan Lobang Speaker Disini Ada Lobang Speaker Kemudian Touchpad Seperti Ini Nah Disini Belum ada Fingerprint Kemudian Kemudian Di Sebelah Kanannya Disini Masih Ada Lobang USB Dan Ini Ford HDMI Kemudian Ini Ford Type C Dan Yang Ini Lobang Apa Itu DC Atau Buat Nge-charge Kemudian Ini Sirkulasi Angin Buat Sirkulasi Udara Nah Seperti Ini Dan Di Depan Ada Tulisan Asus Oke Saya Beli Ini Dengan Harga 4.3.000 Seperti Ini Penampakannya Laptop Warna Green Nah Ini Dual Speaker Kanan Dan Kiri Dan Ini Ada Karet Kemudian Baterai Tanem Untuk Spesifikasinya Nanti Akan Saya Tampilkan Coba Kita Nyalakan Coba Kita Nyalakan Saja Ini Tombol Power Gabung Disini Oke Kita Nyalakan Gak Mau Nyala Mungkin Agak Lama Gak Gak Mau Nyala Sebentar Coba Kita Ulangi Lagi Ini Tombol Power Apa Baterainya Belum Terisi Nah Ini Sudah Saya Colokkan Kita Coba Lampu Indikator Nyala Sekarang Kita Coba Nyalakan Lagi Nah Ternyata Bener Baterainya Kosong Coba Kita Tunggu Dia Sudah Nyala Wih Mantep Ini Ada Keyboardnya Dia Nyala Jadi Kalau Posisinya Di Ruangan Gelap Maka Ini Terlihat Keyboardnya Dan Ini Alus Banget Ini Mulus Banget Ini Bodinya Maksudnya Dipegang Dia Gimana Ya Enak Banget Soft Lembut Disini Nah Kalau Di Kamera Dia Terlihat Kayak Kedip Kedip Seperti Itu Tapi Kalau Dilihat Dengan Mata Langsung Enggak Dia Lampunya Nyala Biasa Aja Dia Pakainya SSD Dan Ukurannya Atau Kapasitasnya 256GB Ini Pakai Windows Home Single Disini Spesifikasinya Seperti Oke Sekian Saja Unboxing Dari Saya Semoga Bisa Jadi Bahan Pertimbangan Jika Teman Teman Mencari Laptop Yang Seperti Ini Tipe Seperti Ini Merak Seperti Ini Oke Jangan Lupa Buat Teman Teman Klik Subscribe Like Dan Share Dan Klik Logo Lonceng Agar Setiap Kali Saya Vlog Video Baru Maka Teman Teman Akan Mendapatkan Notifikasinya Siapa Tahu Video Saya Berikutnya Akan Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Oke Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh